Harta Karun Kerajaan Song Jilid 3 07 Mantan Kekasih Ibu Tersayang Giyoko, engkau berada di mana terdengar pertanyaan yang melengking dari arah gedung itu. Dia mengenal suara yang lembut serius itu. Pasti Kui Lan yang mengeluarkan pertanyaan itu. Aku di sini, Lan Moi katanya dengan girang dan dia pun lari lagi menuju ke arah suara yang datangnya dari gedung itu. Kembali dia harus melewati tumbuh-tumbuhan yang cukup tinggi sehingga penglihatannya terhalang. Setelah dapat melihat kembali ke depan, gedung itu lenyap dan berubah menjadi padang rumput yang menghadang di depannya. Setelah dia mencari-cari, gedung itu tampak berada di sebelah kanannya. Dia berhenti lagi, mulai bingung. Hei, ii, Giyoko? Kenapa engkau begitu lemah? Apakah engkau merangkak seperti siput? Maka begitu lama aku harus menunggu di sini teriakan yang nadanya mengejek itu pasti suara Kui Lin. Gila, dia dipermainkan oleh gadis-gadis yang masih hijau. Tunggu, Lin Moi. Aku pasti akan sampai ke situ serunya sambil mengerahkan KHI Kang sehingga suaranya terdengar mengema di seluruh penjuru. Yang membuat hatinya panas adalah ketika dia melihat Kui Lin, biarpun dari jauh, berdiri di atas atap gedung dan melambai-lambaikan tangan dengan tertawa-tawa mengejek. Akan tetapi, biarpun dia tidak pernah berhenti berlari, ternyata dia hanya berputar-putar dan beberapa kali mengenal jalan setapak yang tadi pernah dilaluinya. Sampai sore dia berlari-lari tanpa henti, namun tak pernah berhasil. Akhirnya dia melompat ke atas cabang sebatang pohon, duduk di atas cabang sambil memandang ke sekeliling. Dari situ tampak betapa indahnya taman itu. Beraneka bunga memenuhi taman, juga pohon-pohon semak-semak, rumpun-rumpun bambu, semua serbat ratu rapi dan indah. Dari situ tampak pula gedung itu dan dia sungguh merasa heran bagaimana dia selalu gagal menuju ke sana. Kalau dia memakai jalan pintas dan membabati tanaman-tanaman di taman itu, mungkin tidak akan sampai di gedung. Akan tetapi tidak mungkin dia mau merusak taman orang. Dari atas pohon dia melihat jalan setapak yang berliku-liku dan baru dia teringat bahwa jalan setapak itu berubah-ubah warnanya. Ada yang putih, lalu ada yang merah, biru, kuning, hijau dan bermacam-macam warna lagi. Tiba-tiba terdengar suara wanita bernyanyi. Merdu dan lembut suara itu terdengar dari arah gedung, sayup sampai terbawa angin, namun kata-katanya cukup jelas dapat ditangkap pendengaran Cun Giyok. Bayangan wahai bayangan didekati, dicari, makin menjauh tidak didekati, dijauhi, sudah di sini bersatu dengan diri. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti. Cun Giyok mengenal syair itu, ditulis oleh seorang penyair di jaman kerajaan Teng. Penyair itu seorang tosu bernama Cutek. Yang dimaksudkan dengan bayangan itu adalah cu atau kekuasaan Tuhan. Dicari dengan akal pikiran tidak akan bisa didapatkan, tanpa dicari sudah ada karena kekuasaan Tuhan itu tidak pernah terpisah dari diri manusia. Akan tetapi apa artinya syair itu dinyanyikan orang di sini? Apakah ada hubungannya dengan rahasia taman ini? Tiba-tiba Cun Giyok memejamkan matu dan mencoba untuk mengingat-ingat tentang pelajaran dalam agama Tuh. Didekati dan dicari, malah makin menjauh. Ah, ini cocok dengan keadaan di taman. Gedung itu, makin didekati semakin menjauh. Dia sudah berusaha mendekati sampai setengah hari, akan tetapi sama sekali tidak berhasil karena gedung itu makin menjauh saja. Andai kata yang dimaksudkan dengan bayangan itu adalah rumah gedung di lembah seribu bunga, maka mendekati dan mencarinya tentu akan gagal seperti yang telah dialaminya. Lalu bagaimana rahasianya untuk dapat menemukannya? Tidak didekati, dijauhi, sudah di sini bersatu dengan diri. Hem, tidak usah didekati, malah dijauhi? Apa artinya itu? Tiba-tiba Cun Giyok teringat. Sejak tadi dia memang berusaha mendekati gedung dan selalu mengambil jalan yang menuju ke gedung dan hasilnya, jalan itu membawanya makin menjauhi gedung. Inikah rahasianya? Dia tidak yakin, akan tetapi apa salahnya dicoba? Timbul harapan di hati Cun Giyok. Kalau sekali ini tidak berhasil, sudah saja, dia akan meninggalkan taman ini. Akan tetapi dia lalu teringat, bagaimana dapat meninggalkannya. Dia pun tidak tahu jalan keluar, seperti juga tidak tahu jalan menuju ke gedung itu. Cun Giyok melompat turun dari atas pohon, lalu berjalan mengikuti jalan setapak yang berwarna biru. Jalan setapak itu mempunyai banyak simpangan, ada perempatan dari berbagai warna. Setelah tiba di tempat terbuka dia melihat bahwa gedung itu kini berada di sebelah kirinya, cukup jauh. Maka tanpa menggunakan akal pikiran lagi, langsung saja dia mengambil jalan setapak yang ke kanan, berarti menjauhi atau berlawanan dengan arah gedung itu. Kini jalan setapak itu berwarna merah. Setelah agak lama berjalan dengan pohon-pohon menghalangi di kanan-kiri jalan sehingga dia tidak melihat jauh, jalan setapak itu membawanya ke tempat terbuka di mana terdapat perempatan jalan. Dia berhenti dan memandang sekeliling. Gedung itu tiba-tiba saja sudah pindah di sebelah kanannya, tidak begitu jauh lagi. Tanpa berpikir lagi Cun Giok mengambil jalan ke kiri, berlawanan dengan letak gedung. Kembali dia melewati lorong panjang yang dipenuhi semak-semak di kanan-kiri sehingga dia tidak dapat melihat di mana letak gedung itu. Jalan setapak itu berliku-liku sehingga Cun Giok tidak tahu lagi ke arah mana dia berjalan, ke utara, selatan, timur, atau barat. Kembali dia berada di tempat terbuka dan kini gedung itu tahu-tahu tampak dekat sekali di sebelah kirinya. Agaknya dengan melompati beberapa semak belukar dan melewati beberapa batang pohon saja dia sudah akan sampai di sana. Akan tetapi Cun Giok tidak mau melakukan hal itu. Sebaliknya dia lalu mengambil jalan ke arah kanan dan kini dia menginjak jalan setapak berwarna putih. Demikianlah, setiap tiba di tempat terbuka dan melihat gedung itu semakin dekat saja, Cun Giok segera mengambil jalan ke arah yang berlawanan seolah meninggalkan gedung itu dan setelah berjalan membelak-belak beberapa lamanya, tiba-tiba saja dia dapat keluar dari taman dan sudah berdiri di halaman gedung itu. Selamat datang di rumah kami, Giok, tiba-tiba terdengar suara kuilan dan dua orang gadis kembar itu sudah muncul di situ. Wah, engkau lambat sekali, Giok. Kalau saja buku tidak memberi petunjuk kepadamu, aku berani bertaruh bahwa sampai kapanpun engkau tidak akan berhasil keluar dari taman seribu bunga, kata Kuilin sambil tersenyum. Senyumnya memang manis sekali, akan tetapi menyakitkan karena senyum itu mengandung ejokan. Akan tetapi mendengar ucapan Kuilin, mengertilah dia bahwa yang menyanyikan syair tadi adalah ibu kedua orang gadis kembar itu, maka dia lalu cepat merangkap kedua tangan di depan dadanya dan berseru walaupun tidak melihat adanya ibu mereka di situ. Banyak terima kasih saya ucapkan kepada The To'anyo yang telah memberi petunjuk kepada saya. Saya Pong Cun Giok mengaturkan salam hormat kepada The To'anyo. Dari dalam rumah itu terdengar suara wanita yang lembut. Pou Si Chu, orang gagah Pou, anak-anakku mempersilahkan engkau sebagai tamu. Masuklah. Terima kasih, The To'anyo, kata Cun Giok. Silakan, Giok ke, kata Kuilin dan dua orang gadis kembar itu lalu mengajak Cun Giok memasuki pintu depan yang besar dan kuat. Setelah memasuki ruangan depan gedung itu, Cun Giok memandang ke sekelilingnya dan dia kagum sekali. Ternyata walaupun dari luar gedung itu tampak biasa saja, namun ternyata di dalamnya terdapat perabot rumah yang serba indah dan mahal. Selain perabot-perabotnya yang indah dan mahal, juga terdapat lukisan-lukisan indah dan tulisan-tulisan kuno yang amat indah, baik kata-katanya maupun bentuk tulisannya. Akan tetapi perhatiannya segera tertuju kepada seorang wanita yang telah duduk di dalam sebuah ruangan di samping ruangan depan yang agaknya dijadikan sebagai ruangan tamu gedung itu. Wanita itu berusia sekitar 50 tahun, akan tetapi wajahnya masih tampak cantik dan tubuhnya juga masih ramping padat sehingga tampaknya jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Melihat sekilas pandang saja, mudah diduga bahwa ia tentu ibu dari sepasang gadis kembar itu karena wajah sepasang gadis kembar itu jelas merupakan hasil cetakan wajah seng ibu. Wanita yang tadinya duduk dan menundukkan mukanya itu, kini mengangkat muka dan memandang kepada Chun Giok dengan sinar mata penuh selidik. Chun Giok segera mengangkat kedua tangan di depan dadanya dan membungkuk untuk memberi hormat. To Anio, harap suka memaafkan saya yang lancang berani datang menghadap tanpa diundang. Terimalah hormat saya Po Chun Giok, To Anio. Wanita itu tersenyum, dan senyumnya juga persis senyuman kuilin walaupun senyum itu lembut seperti sifat kuilan, tidak kasar dan lincah seperti kuilin Po Si Chu. Aku sudah mendengar dari anak-anakku bahwa engkau adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu silap tinggi sehingga dapat mengalahkan ilmu silap tangan kosong kuilin, bahkan mengalahkan ilmu pedang dari kuilan. Sungguh membuat aku kagum karena sesungguhnya, pada waktu ini jarang ada orang muda yang akan mampu mengalahkan kedua orang putriku ini. Air, ibu. Bikin malu saja memuji-muji kami padahal kami sama sekali tidak mampu menandingi Giok ke, kata kuilin, sedangkan kuilan lalu berkata kepada pemuda itu yang masih berdiri. Giok ke, silakan duduk. Ia menunjuk sebuah kursi yang berhadapan dengan ibunya. Terima kasih, kata Chun Giok yang lalu duduk di atas kursi itu. Setelah Chun Giok duduk, dua orang gadis itu pun segera mengambil tempat duduk di atas kursi yang berada di kanan kiri ibu mereka. Setelah mereka duduk, Nyonya Des sambil memandang penuh selidik kepada Chun Giok, bertanya. Si Chu, kedua orang putriku hanya dapat memberitahu bahwa engkau bernama Poh Chun Giok, akan tetapi mereka tidak tahu akan riwayatmu. Dapatkah engkau memberitahu, di mana orang tuamu, siapa mereka dan di mana mereka tinggal? Ayah ibu saya telah meninggal dunia, Tuan Yiu. Kami dulu tinggal di Sochou, akan tetapi keluarga saya habis terbunuh oleh pasukan Mongol sehingga saya sekarang hidup sebatang kera. Wanita itu mengerutkan alisnya. Ah, apakah engkau ini masih keturunan keluarga Poh yang merupakan orang-orang gagah perkasa dan pembela kerajaan sang? Aku pernah mendengar akan kebesaran nama keluarga Poh, seperti Poh Goan Keng dan Poh Chong Keng. Mereka adalah nenek moyang saya, Tuan Yiu. Ayah, kalau begitu, siapakah ayahmu? Apakah yang bernama Poh Boon yang menjadi pejabat yang adil di kota raja pada zaman kerajaan sang? Beliau adalah kakek buyut saya, Tuan Yiu. Ah, lalu ayahmu? Siapa namanya? Mendiang ayah saya bernama Poh Kengen. Wanita itu mengangguk-angguk. Bagus, kiranya engkau keturunan keluarga Poh yang namanya amat terkenal sebagai patriot-patriot gagah perkasa itu. Engkau pantas menjadi tamu kami, pantas menjadi sahabat anak-anakku, Poh Si Chu. Akan tetapi, Kui Lan memberitahu kepadaku bahwa engkau memiliki sebatang pedang yang bersinar keemasan. Bolehkah sebentar saja aku melihatnya? Tentu saja, Tuan Yiu Chun Giok tanpa ragu-ragu lalu mencabut pedangnya dan menyerahkan pedang itu kepada Nyonya Den. Lalu terjadi hal yang membuat Poh Chun Giok terheran-heran, bahkan dua orang gadis itu pun terkejut dan heran. Ibu mereka, setelah menerima pedang itu, mengamatinya sebentar, lalu mendekat pedang itu di dadanya dan menangis. Kui Lan dan Kui Lin mendekati ibunya. Ibu, ada apakah mereka bertanya? Akan tetapi Nyonya Den tidak menjawab dan masih menangis. Chun Giok juga memandang dengan khawatir. Den Tuan Yiu, maafkan kalau pedang saya itu membuat Tuan Yiu bersedih. Dirangkul dua orang puterinya yang tampak khawatir itu, Den Tuan Yiu dapat menguasai perasaannya. Ia mengusap air matu yang membasai pipinya, lalu menghela nafas dan menyuruh dua orang puterinya duduk kembali. Kemudian ia memandang kepada Chun Giok dan bertanya, suaranya seperti menuntut. Poh Si Chu, katakan sejujurnya. Dari mana dan bagaimana engkau mendapatkan pedang Kim Kong Kiam ini? Chun Giok terkejut karena sinar matu wanita itu dan suaranya penuh tuntutan. Maka dia segera menjawab sejujurnya. Tuan Yiu, Kim Kong Kiam ini saya terima sebagai pemberian dari guru saya. Gurumu, siapa namanya kini pandang matu dan sikap Nyonya ada penuh keinginan tahu dan harapan. Nama suhu adalah Sumatiang Bun, Tuan Yiu. Wajah wanita itu menjadi pucat dan bibirnya gemetar ketika ia bertanya. Sumatiang Bun? Di mana, di mana dia sekarang? Chun Giok tertegun. Tentu ada hubungan erat antara gurunya dan wanita ini, pikirnya. Suhu sudah meninggal dunia sekitar tiga tahun yang lalu, Tuan Yiu. Nyonya deang tadinya mengangkat tubuhnya dalam kursinya, begitu mendengar ucapan Chun Giok ini, seketika lemas dan terkulai sambil memeluk Kim Kong Kiam di dadanya lalu mulai menangis lagi. Dua orang puterinya segera merangkul ibu mereka dan Kui Lin menoleh kepada Chun Giok lalu berkata ketus. Pou Chun Giok. Manusia tak mengenal Budi. Engkau kami terima sebagai tamu, tapi kedatanganmu hanya mendatangkan kekacauan dan membuat ibuku bersedih. Pergilah kau dari sini dan bawa pedangmu. Lin Mui, jangan begitu Kui Lan mencelah adiknya. Kembali Nyonya deang menghapus air matanya dan berkata, Kui Lin, Pou Si Chu tidak bersalah apa-apa, jangan engkau bersikap kasar kepadanya. Setelah menyuruh dua orang puterinya duduk kembali dan ia sudah dapat menenangkan hatinya, deto An Yiu lalu menyerahkan Kim Kong Kiam kepada Chun Giok dan ia sudah menghapus semua air matu dari kedua pipinya. Wajahnya sudah pulih dan merah kembali. Pada saat itu, seorang wanita setengah tua yang berpakaian sebagai pembantu rumah tangga, masuk membawa baki terisi empat buah cawan, sepoci besar air teh dan beberapa macam kue kering di atas piring. Setelah mengatur seuguhan itu di atas meja, wanita pelayan itu mengundurkan diri dan deto An Yiu berpesan kepadanya. Okin, engkau dan para pelayan lain tidak boleh memasuki kamar ini sebelum ku panggil. Pelayan wanita itu memberi hormat dengan membungkuk lalu keluar dari kamar atau ruangan tamu itu, tidak lupa menutupkan daun pintu ketika ia keluar. Setelah mempersilahkan Chun Giok minum air teh yang dituangkan dalam cawan oleh kuilan, deto An Yiu lalu berkata, Maafkan aku, Pou Si Chu, aku tidak dapat menahan kesedihan melihat Kim Kong Kiam, lebih-lebih mendengar gurumu itu telah meninggal dunia Apakah ibu mengenal guru Giyoko yang telah meninggal dunia itu? Tanya Kuilin Ibu, siapakah sumati yang bun itu, dan mengapa ibu bersedih mendengar dia meninggal dunia? Tanya Kuilin Kalau saja Pou Si Chu tidak muncul bersama Kim Kong Kiam ini, rahasia ini tentu akan ku bawa sampai mati karena tidak ada sangkut pautnya dengan kalian Akan tetapi sekarang aku tidak ingin membuat kalian bertiga menduga yang bukan-bukan, maka sebaiknya ku ceritakan pengalamanku di waktu aku masih gadis dan belum menikah dengan ayah kalian berdua Akan tetapi sebelumnya, aku ingin tahu lebih dulu, Pou Si Chu, bagaimana sumati yang bun bisa mati? Dia belum tua benar, usianya sekarang baru sekitar 60 tahun dan dia memiliki tubuh yang amat kuat, ilmu silatnya juga lihai sekali Suhu tewas dikeroyok seorang panglima besar kerajaan Mongol bersama pasukannya, To'anio Hem, siapakah panglima itu? Namanya panglima Kong Teko, akan tetapi saya dan adik misan saya sudah berhasil membalas dendam dan membunuhnya Ah, syukurlah kalau begitu Kalau belum terbalas, akulah yang akan membunuh panglima yang mengeroyok dan menewaskan sumati yang bun Nah, sekarang dengarlah riwayatku Dahulu, sebelum aku menikah dengan mendiang suamiku ayah kedua anakku ini, aku bersahabat baik dengan sumati yang bun Kami berdua melakukan perjalanan bersama dan menentang orang-orang Mongol yang mulai menyerang kerajaan sang Bahkan kami berdua sudah saling berjanji akan menjadi jodoh masing-masing kelak Wah, jadi dia itu dulu pacar ibu tanya kuilin ih, lin moi, diam dan dengarkan cerita ibu kuilan menegur adiknya Nyonya detersenyum mendengar pertanyaan kuilin walaupun sinar matanya masih membayangkan kesedihan Memang benar, ketika itu aku dan sumati yang bun saling mencinta Mencinta bukan hal yang buruk, bukan hal yang tidak pantas atau patut disembunyikan Memang pada waktu itu, aku dan sumati yang bun menganggap kita menjadi calon jodoh masing-masing Akan tetapi, kemudian kota raja diserbu pasukan musuh dan kaisar dilarikan mengungsi ke selatan Di antara mereka yang membela dan menyelamatkan kaisar adalah sumati yang bun Ketika kaisar tewas terjun ke laut, dan banyak perwira dan pendekar yang ikut tewas ketika membela kaisar Tersiar berita bahwa sumati yang bun juga tewas Selama setahun aku berkabung, sama sekali tidak mengira bahwa sumati yang bun menghilang Karena dia menjadi buruan kerajaan musuh sehingga terpaksa menyembunyikan diri ke gunung-gunung dan tempat sepi Nah, ketika itulah aku bertemu dengan dekim kiong yang juga seorang pendekar Kami menikah dan mempunyai dua orang anak, yaitu dekuwilan dan dekuwilin yang telahir kembar ini Baru kemudian aku mendengar bahwa sumati yang bun belum mati dan menjadi orang buruhan Akan tetapi aku tidak menyesal karena aku sudah menjadi istri orang lain Bahkan merasa bersyukur bahwa sumati yang bun masih hidup Mungkin dia juga mendengar bahwa aku telah menikah dengan dekim kiong dan dia sengaja tidak pernah datang menjenguku Aku mengenal betul akan wataknya yang bijaksana Nah, demikianlah, anak-anakku dan engkau juga, pou si chu, riwayatku Sehingga tentu saja aku terkejut sekali ketika melihat dekim kiong kiam Saya dapat mengerti mengapa to an yu menikah dengan orang lain Karena mengira bahwa mendi yang suhu yang menjadi calon suami to an yu telah tewas Kalau boleh saya bertanya, di mana adanya suami to an yu yang bernama dekim kiong itu Nyonya demenghela napas panjang Memang nasibku yang buruk Ketika Kuilan dan Kuilin berusia 10 tahun, ayah mereka rewas ketika melawan pasukan Mongol Dia memang menjadi seorang di antara para pendekar yang dianggap pemberontak dan dimusuhi kerajaan Mongol Dia berhasil menewaskan banyak prajurit, akan tetapi akhirnya tewas Aku sempat menyelamatkan anak-anak kami melarikan diri Ibu tidak pernah mau menceritakan siapa panglima yang memimpin pasukan yang telah menewaskan ayah Kuilin berkata dengan nada penasaran Kuceritakan juga, apa yang dapat kalian lakukan? Panglima itu membunuh ayah kalian bukan karena urusan permusuhan pribadi Dia mewakili kerajaan Mongol maka yang membunuh ayah kalian adalah kerajaan Mongol Ibu berkata benar, kata Kuilan Akan tetapi ada baiknya kalau kami mengetahui namanya Panglima itu adalah seorang yang berkepandaian tinggi Juga dia seorang panglima besar yang memimpin ratusan ribu prajurit Namanya Panglima Kimbayan Ahcun Giok demikian kaget sehingga tanpa disadarinya dia mengeluarkan seruan itu Ibu dan kedua orang puterinya itu kini memandang kepadanya dengan tajam Si Chu, apakah engkau mengenal Kimbayan tanya Nyonya dan mengenalnya, To Aniyo? Lebih dari mengenalnya, bahkan sudah beberapa kali saya bermusuhan dan bentrok dengan diadan kaki tangannya Bagi saya, Kimbayan adalah seorang yang keji dan licik jahat akan tetapi juga berbahaya Kalau diberi kesempatan, saya ingin sekali membunuhnya Belum lama ini saya pernah menjadi tawanannya Masih untung saya dapat menyelamatkan diri dari Kimbayan yang dibantu oleh orang-orang sakti Seperti Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli Wah, menarik sekali teriak Kui Lin Giok ke Ceritakanlah apa yang kawalami ketika bermusuhan dengan Kimbayan, pembunuh ayahku itu 08. Pengawal Gadis Kembar Chun Giok lalu menceritakan pengalamannya ketika dia bersama Ceng Ceng dan Li Hang berhadapan dengan Kimbayan dan kaki tangannya dalam memperebutkan harta karun kerajaan Sang Peta harta karun itu adalah peninggalan lociampu Li Ubok Eng yang juga terbunuh oleh Kimbayan dan Cui Beng Kui Ong Peta itu ditinggalkan kepada puterinya yang bernama Li Ucheng Ceng Ah, aku pernah mendengar nama besar Li Ubok Eng yang dulu menjadi panglima kerajaan Sang Aku masih ingat bahwa ilmu Toyanya jarang menemukan tandingan, katanya The Lagi-lagi Kimbayan yang membunuhnya Panglima yang Sabtu ini agaknya memang ingin membasmi semua pendekar yang berjiwa patriot Giyoko, lalu bagaimana dengan peta itu tanya Kui Lin Cun Giyoko lalu menceritakan betapa dia dan Tan Li Hang membantu Li Ucheng Ceng untuk menyelidiki tentang harta karun itu menurut petunjuk peta yang ditinggalkan mendiang Li Ubok Eng Giyoko, apakah hengkau dan Li Ucheng Ceng dan Tan Li Hang ingin mendapatkan harta karun itu dan kalian bagi bertiga tanya Kui Lin Lin Mui Jangan lancang tegur Kui Lan dan adiknya cemberut Cun Giyoko tersenyum Sama sekali tidak, Li Mui Kami bertiga mencari harta itu dengan niat kalau sudah ditemukan akan kami serahkan kepada yang berhak seperti dikehendaki mendiang lociampu Li Ubok Eng Siapa yang berhak menerima harta karun itu tanya pula Kui Lin menurut Li Ucheng Ceng Ayahnya menghendaki agar harta karun itu kelak dipergunakan untuk biaya pasukan pejuang yang berusaha menumbangkan pemerintah penjajah Mongol Bagus sekali Sampai matinya Li Ubok Eng tetap seorang pendekar patriot, bahkan jiwa kependekarannya diturunkan kepada puterinya Nyonya Dememuji Lalu bagaimana, Si Chu? Apakah kalian bertiga berhasil menemukan harta karun itu? Sebelum kami menemukan tempat harta karun itu menurut petunjuk peta, kami telah terjatuh ke tangan Kim Bayan dan anak buahnya dan kami tertawan Ah, keparat Kim Bayan Kui Lin berseru sambil mengepal tinjunya dengan marah Lin Boy, biarlah Giyoko melanjutkan ceritanya, Kui Lin mencelak adik kembarnya Karena Kim Bayan mengancam akan membunuh adik Tan Li Hong, maka Liu Cheng Cheng terpaksa menyerahkan peta itu kepada Kim Bayan untuk menyelamatkan Li Hong Aih, sungguh pantas menjadi puteri pendekar Li Ubok Eng katanyonya de, gembira mendengar orang-orang gagah yang memang ia kagumi sejak dulu Akan tetapi, gadis yang seorang lagi, yang membantu Nona Liu Cheng Cheng dan bernama Tan Li Hong itu, siapakah ia, Si Chu? Agaknya ia juga seorang pendekar wanita Benar, Toa Niu Tan Li Hong adalah seorang pendekar wanita yang lihai juga Ia adalah murid dari Bantok Nio Chu, Majikan Pulau Ular Majikan Pulau Ular Seingatku, Choa To Chu, Majikan Pulau Ular, berjuluk Bantok Kui Bo Serunyonya de Memang benar, Toa Niu Semula ia berjuluk Bantok Kui Bo, Biang Hantu Selaksa Racun Akan tetapi sekarang ia telah sadar dan mengubah julukannya menjadi Bantok Nio Chu, Nona Selaksa Racun Dan tetap menjadi Majikan Pulau Ular Ah, tentu Tan Li Hong itu lihai sekali karena dulupun burunya itu disegani para tokoh Kang Ong Ceritamu semakin menarik, Si Chu, lanjutkanlah Chun Giok melanjutkan ceritanya tentang tindakan Kim Bayan yang menyerang Li Hong dan memaksa dia dan Cheng Cheng untuk membantu mereka menemukan letak penyimpanan harta karun menurut petunjuk peta Karena keselamatan Li Hong terancam, terpaksa dia dan Cheng Cheng memenuhi permintaan ini dan mereka berdua membantu Kim Bayan mencari harta karun itu Akhirnya kami menemukan tempat penyimpanan harta karun itu dan dapat mengeluarkan peti harta karun Ah, celaka seru kuilin sayang sekali harta karun kerajaan sang itu terjatuh ke tangan Jahanam Kim Bayan Benarkah harta karun itu terjatuh ke tangan Kim Bayan, Si Chu tanya nyonya dengan nada kecewa Tidak, Toa Niu Ketika peta harta karun itu dibuka, tidak ada sepotong pun harta benda, yang ada hanya dua buah huruf di dasar peti itu yang berbunyi taisan Hehehehe kuiilin terkekeh senang dan geli Rasakan engkau, Jahanam Kim Bayan Ah, mengapa peti itu kosong? Dan bagaimana engkau dan dua orang gadis itu dapat meloloskan diri, Po Wasi Chu? Selagi Kim Bayan dan kawan-kawannya merasa kebingungan, kecewa dan marah-marah Saya dan Cheng Cheng larikan diri dan membebaskan Li Hong dari penjara Kemudian kami bertiga melarikan diri, kata Chun Jiok Dia tidak menceritakan persoalan antara Li Hong, Cheng Cheng dan dia Hem, ceritamu menarik sekali, Si Chu Kiranya engkau seorang pendekar yang selalu menentang para pembesar Mongol yang bertindak sewenang-wenang dan yang jahat Engkau tidak mengecewakan menjadi putera keturunan keluarga Po? Juga Tan Li Hong murid bantok Niu Chu dan Li U Cheng Cheng putri pendekar Li Ubok yang itu amat mengagumkan Beruntunglah tanah air kita yang kini dikuasai penjajah Mongol memiliki pendekar-pendekar muda seperti kalian bertiga Selama masih ada pendekar-pendekar pejuang seperti kalian, aku yakin, cepat atau lambat, tanah air dan bangsa pasti akan dapat dibebaskan dari cengkeraman pemberontak Mongol Ah, ibu selalu melarang kami untuk keluar dari lembah seribu bunga sehingga kami tidak dapat membantu para pendekar pejuang menentang orang-orang jahat Macam Kim Bayan kata Kuilin Merajuk Giyoko, lalu bagaimana dengan harta karun itu? Kukira kalau harta itu dapat diberikan kepada para pejuang, akan besar sekali manfaatnya bagi perjuangan menentang penjajah Mongol, kata Kuilin Benar apa yang dikatakan Kuilin, Pou Si Chu, lalu bagaimana dengan harta karun itu? Tanya Nyonya De Tidak ada yang tahu di mana adanya harta karun itu, Tuan Yeo Semua orang hanya menduga bahwa harta karun itu tentu sudah ada yang mengambilnya dan melihat huruf Taisan yang dituliskan di dasar peti Tapi, saya hanya menduga bahwa yang mengambilnya tentu seorang lihai yang tinggal di Taisan Nyonya De mengangguk-angguk Memang itu merupakan satu-satunya kemungkinan Lalu apa yang hendak kau lakukan, Si Chu? Saya bermaksud pergi ke Taisan dan menyelidikinya Ibu, menurut ibu, siapa kiranya tokoh Taisan yang dapat mengambil harta karun itu? Tanya Kuilin Hem, setahuku yang berada di sana hanyalah aliran perguruan silat Taisan Pai yang diketuai Taisan Sian Jin Tio Kong Dia memang lihai sekali, juga dibantu lima orang sute, adik seperguruan, yang terkenal dengan sebutan Taisan Ngao Sin Kiam, lima pedang sakti dari Taisan Akan tetapi, aku sangsi apakah tosu-tosu di Taisan itu mau melakukan pencurian Taisan adalah sebuah pegunungan yang besar dan luas, memiliki ratusan buah berbukit dengan puncak masing-masing Di sana tentu terdapat banyak pertapa berilmu tinggi yang mengasingkan diri atau bertapa Ibu, aku ingin mencari harta karun itu di Taisan Tiba-tiba Kuilin berseru kepada ibunya Aku akan menemani Lin Woi, ibu, kata pula Kuilin Kami berdua telah belajar silat dari ibu selama bertahun-tahun Sekaranglah saatnya memanfaatkan ilmu itu Kami juga ingin membantu para pejuang Nyonya demeng hela nafas panjang Kalau kalian berdua pergi, lalu bagaimana aku dapat hidup tenang seorang diri di sini? Kuilin dan Kuilin Bukannya aku melarang kalian pergi membantu para pendekar menentang penjajah Mongol Akan tetapi walaupun kalian pernah belajar silat dan sudah menguasai ilmu bela diri yang cukup kuat Kalian sama sekali belum berpengalaman Di luar sana terdapat banyak orang jahat yang bukan saja memiliki ilmu kepandayan tinggi Akan tetapi terutama sekali yang beratak curang dan penuh muslihat licik dan jahat Bagaimana hatiku dapat tenang melepas kalian pergi mengembara? Ibu, di sini ada kakak Kepo Chun Giok yang sudah berpengalaman dan memiliki ilmu kepandayan tinggi Dia tentu tidak keberatan kalau kami berdua membantunya mencari harta karun itu Giok, apakah engkau berkeberatan kalau kami enci dan adik melakukan perjalanan bersama Dan membantumu mencari harta kerajaan sang itu kata Kui Lin dengan lincahnya Tentu saja Chun Giok tidak dapat menolak dan tidak berani mengatakan tidak mau atau keberatan Jawaban demikian akan tampak sama sekali tidak sopan Maka, walaupun dalam hatinya dia merasa ragu untuk melakukan perjalanan bersama dua orang gadis kembar itu Terpaksa dia menjawab Tentu saja aku tidak merasa keberatan, Lin Moi Nah, benarkan, Ibu Kalau kami pergi bersama Glocke, tentu Ibu tidak akan merasa khawatir lagi Bukan Kui Lin mendesak ibunya Lin Moi, jangan mendesak Ibu Kalau Ibu tidak setuju, kita tidak akan pergi Kata Kui Lan yang seolah bersikap sebagai pengendali adiknya yang liar Tentu saja, Lan Chi Kalau Ibu percaya bahwa Glocke pasti akan melindungi kita, dan kita sendiri pun mampu membela diri Tentu Ibu menyetujul keinginan kita untuk berbakti kepada tanah air dan bangsa kata Kui Lin dengan gembira Lalu disambungnya dan sekali ini tiba-tiba suaranya terdengar sedih, bahkan seperti hendak menangis Akan tetapi kalau Ibu tidak percaya kepada kita dan kepada Glocke, dan melarang kami pergi Biarlah kami akan menaati kehendak Ibu, tidak akan meninggalkan lembah seribu bunga ini sampai tua Nyonya Dem menahan pawanya dan tersenyum sambil memandang Kui Lin anak nakal Macam-macam saja akalmu Tidak perlu engkau merayu seperti itu, aku tentu akan mempertimbangkan semua keinginan kalian berdua Terima kasih, Ibu Ibu setuju, bukan Kui Lin sudah menghampiri dan merangkul ibunya Nyonya Dem mengangguk Baiklah, setelah mempertimbangkannya, kurasa memang sudah waktunya kalian menyumbangkan tenaga untuk membantu para pejuang Aku yakin Sucu Pou Chun Giok akan membimbing kalian dan mudah-mudahan saja kalian akan berhasil membantu Pou Sucu menemukan harta karun kerajaan Song itu Akan tetapi, Kui Lin, engkau harus berjanji akan menaati semua nasihat Enchimu Tentu saja, Ibu Aku akan taat sekali kepada Enchilan Dan kalian berdua harus menurut semua petunjuk yang diberikan Pou Sucu Selain dari itu, aku memberi waktu kepada kalian selama satu tahun Setelah satu tahun kalian mengembara, kalian harus pulang ke sini Baik, Ibu, kami berjanji, kata Kui Lin Dua orang gadis kembar itu lalu berkemas dan malam itu Chun Giok bermalam di gedung lembah seribu bunga Dalam kesempatan selagi Nyonya Dem berdua saja dengan Chun Giok karena kedua orang puterinya sedang sibuk berkemas Nyonya Dem bertanya kepada Chun Giok Pou Sucu, setelah kedua orang tuamu tidak ada lagi, siapakah yang menjadi anggauta keluarga terdekat? Tentu engkau mempunyai sanak keluarga, paman, bibi, atau saudara misan Di mana mereka dan siapakah mereka? Chun Giok menggelengkan kepalanya dan hatinya merasa sedih Saya tidak mempunyai sanak keluarga lagi, To'anio Semua paman dan bibi saya, juga saudara misan, semua telah tewas oleh bangsa mongol Mendiang ibu saya bermargatan, akan tetapi saya tidak pernah mendengar apakah ibu saya mempunyai keluarga ataukah tidak Bahkan saya tidak pernah mengenal ayah ibu kandung saya, karena ayah terbunuh ketika saya masih dalam kandungan dan ibu meninggal ketika melahirkan saya Dengan singkat Chun Giok menceritakan riwayat keluarganya yang terbasmi oleh Mendiang Panglima Kong Tekok Demikianlah, To'anio, saya tidak tahu apakah Mendiang ibu mempunyai sanak keluarga Sejak lahir saya hanya mengenal Suhu Sumati yang bun sebagai satu-satunya orang yang hidup dengan saya Kemudian setelah Suhu tewas, saya melanjutkan latihan silat kepada Sukong, kakek guru, Pak Kong Lojin yang sekarang masih bertapa di Tapaisan Beliau itulah kini satu-satunya keluarga saya Aduh, riwayatmu sungguh menyedihkan, Si Chu Memang jahat sekali bangsa Mongol Mereka menjajah tanah air kita dan entah berapa banyak bangsa kita menjadi korban dan keluarga-keluarga berantakan karena kekejaman mereka Kemudian nyonya dan melanjutkan kata-katanya dan bertanya Si Chu, apakah engkau juga tidak mempunyai tunangan yang menjadi calon jodohmu? Chun Giok menghela napas panjang Hatinya menjadi pedih ketika dia teringat kepada Siok Eng Sampai lama dia tidak menjawab pertanyaan itu Sebetulnya, dia sama sekali tidak berniat untuk menceritakan tentang Siok Eng kepada siapapun juga Akan tetapi kalau sekarang dia tidak menjawab pertanyaannya Hal itu akan membuat dia merasa tidak enak dan bahkan menimbulkan kecurigaan karena dia merahasiakan sesuatu Setelah dapat menekan kesedihannya, dia berkata lirih Saya pernah mempunyai seorang tunangan yang menjadi calon jodoh saya, To An You Akan tetapi tunangan saya itu pun tewas di tangan seorang putra Panglima Kim Bayan yang bernama Kin Magu Keparat Mendengar akan kejahatan Kim Bayan dan putranya itu Mengingat pula bahwa suamiku juga terbunuh oleh pasukan yang dipimpin Kim Bayan Rasanya ingin sekali aku terjun ke dunia Kang Owo untuk mencari dan membunuhnya Akan tetapi karena sudah puluhan tahun aku terbiasa tinggal di tempat sunyi yang tenang tentram ini Aku merasa enggak pergi ke dunia ramai Biarlah kedua orang putriku yang akan membantumu menghadapi orang-orang Mongol jahat seperti Kim Bayan itu Setelah mendengar bahwa tunangan Chun Giok telah tewas Berarti pemuda itu bebas tidak ada ikatan Timbul dalam hatinya untuk menjodohkan seorang putrinya dengan Pou Chun Giok Pemuda itu adalah putra keluarga Pou yang terkenal gagah perkasa Juga murid sumati yang bun dan dia melihat betapa pemuda ini memiliki ilmu silat yang tinggi Juga baik budi Akan tetapi karena ia dan putrinya baru hari itu bertemu dan berkenalan dengan Chun Giok Tentu saja amat tidak enak untuk membicarakan urusan perjodohan Pada keesokan harinya Ketika pagi-pagi dua orang putrinya yang menggendong buntalan pakaian dan membawa pedang Berangkat bersama Pou Chun Giok Nyonya teh hanya memesan kepada dua orang anak kembarnya agar mereka berhati-hati Meneati petunjuk Chun Giok setelah dalam setahun mengembara harus segera pulang ke lembah seribu bunga Hanya di dalam hatinya ia mengharapkan agar dalam waktu satu tahun itu seorang di antara dua orang putrinya akan saling jatuh cinta dengan Chun Giok Perau kecil itu melaju pesat, padahal hanya didayung oleh dua orang gadis yang tampak lemah lembut dan cantik jelita Mereka tadi meninggalkan pantai daratan dan mendayung perau meluncur pesat menuju pulau ular yang tampak kecil dari jauh Dua orang gadis itu masih muda, sekitar 19 tahun usia mereka Yang seorang bertubuh denok sedang, kulitnya putih mulus, wajahnya berbentuk bulat telur, matanya tajam namun lembut, anak rambut yang berjuntai di dahi dan pelipis membuat wajah itu tampak semakin manis Apalagi ditambah lesung pipi kanan dan bibir indah yang selalu mengembangkan senyum ramah Gadis jelita itu berpakaian sutraserba putih sehingga tampak seperti sekuntum bunga mawar putih yang indah bentuknya dan semerba harum Gadis kedua juga amat cantik jelita walaupun sifat kecantikannya berbeda, bahkan agak berlawanan dengan gadis pertama Gadis kedua berpakaian indah dan wajahnya yang cantik itu tampak lincah karena sepasang matanya seperti bintang Bibirnya merah dan bentuk mulutnya menggairahkan dan ia tidak tampak lemah gemulai seperti gadis pertama, melainkan tampak mengandung kegagahan dan keberanian Bagaikan setangkai bunga, ia adalah setangkai bunga hutan yang liar dan tumbuh bebas Kalau gadis pertama berpakaian putih tidak tampak membawa senjata, hanya buntalan pakaian yang tergantung di punggung Gadis kedua ini membawa pula sebatang pedang yang tergantung di punggung dengan buntalan pakaiannya Rambutnya pun tidak seperti gadis pertama yang disanggul sederhana Gadis kedua ini menyanggul rambutnya ke atas seperti model rambut para putri bangsawan di kota Mereka adalah Liu Cheng Cheng dan Tan Li Hong Setelah keduanya berpisah dengan Pou Chun Giok, Cheng Cheng dan Li Hong mengambil keputusan untuk melanjutkan tugas Cheng Cheng mencari harta karun kerajaan sang seperti dipesan mendiang alihahnya Harta karun itu telah hilang dari tempat persembunyiannya, diambil orang yang meninggalkan huruf tai san di peti yang telah kosong Setelah mendayung perahu beberapa lamanya, mereka melihat gugusan pulau-pulau di depan Cheng Cheng yang berbaju putih itu bertanya kepada Li Hong, gadis lincah yang telah mengangkat saudara dan kini menjadi adik angkatnya Hong Moi, adik Hong, yang manakah pulau tempat tinggangmu? Aku melihat begitu banyak pulau di depan itu, kata Cheng Cheng sambil memandang ke arah gugusan pulau-pulau itu Airh, enci Cheng, apakah engkau tidak dapat menduga? Hayo, aku uji kecerdikanmu Coba terkah yang mana yang co'atul, pulau ular, tempat tinggal ibuku Masa engkau tidak dapat menebak? Bukankah engkau pernah bersama Giokko berkunjung ke pulau kami? Benar, akan tetapi ketika itu kami diantar seorang nelayan dan tidak memperhatikan keadaan seperti sekarang Akan tetapi, kalau tidak keliru tebakanku, agaknya pulau ular itu yang terletak paling kanan itu, bukan? Wah, tebakanmu tepat, enci Cheng Bagaimana engkau dapat menebak begitu tepat? Mudah saja Pulau itu berbeda bentuknya dengan pulau-pulau lainnya Bentuknya memanjang dan berlekuk-lekuk seperti ular Benar sekali perkiraanmu, enci Cheng Pulau itu dinamai pulau ular oleh para nelayan karena bentuknya Akan tetapi di sana memang terdapat banyak ular Bukankah kekayaannya akan ular itu yang membuatnya disebut pulau ular? Bukan Sebelum ibuku tinggal di sana, pulau itu sama dengan pulau kecil lainnya, tidak ada ularnya Setelah ibu mengambil keputusan untuk tinggal di pulau itu, untuk menyesuaikan nama pulau itu dan juga untuk keperluan mengambil racunnya Ibuku yang juga guruku itu membawa ribuan ular, diantaranya banyak yang berbisa, dan dilepas di pulau itu Karena kini datang ke Coatu bersama Li Hang, maka tentu saja dengan mudahnya mereka mendarat di pulau ular dan dapat mengambil jalan yang aman dari jebakan menuju ke perkampungan yang berada di tengah pulau 09. Penyambutan Ayah dan Ibu ANGKAT Setelah tiba di gedung tempat tinggal ayah dan kedua ibunya, Li Hang dan Ceng Ceng disambut dengan gembira sekali Tan Kun Tek dan istrinya gembira melihat Li Hang pulang Juga bantuk Niu Chu gembira karena Li Hang yang diberi waktu satu setengah tahun untuk merantau kini baru kurang dari setahun telah pulang Lebih-lebih lagi karena murid atau anak angkatnya itu ditemani oleh Li U Ceng Ceng, gadis berpakaian putih yang ia kagumi Li Hang memperkenalkan Ceng Ceng kepada ayah dan ibunya Tan Kun Tek merasa girang mendengar bahwa gadis berpakaian putih yang diakui oleh Li Hang sebagai kakak angkatnya itu adalah putri Mendiang Liu Bokeng yang diketahuinya sebagai seorang pendekar patriot Ayah dan kedua ibu Li Hang menjadi kagum dan senang sekali ketika melihat Ceng Ceng yang diperkenalkan kepada mereka, segera memberi hormat sebagai seorang anak kepada orang tuanya Ini menunjukkan bahwa Ceng Ceng yang sudah mengangkat persaudaraan dengan Li Hang juga menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri Ceng Ceng, kami girang sekali bahwa engkau telah menjadi kakak dari Li Hang Kami harapkan engkau akan dapat memberi bimbingan kepada anak kami, adikmu itu, kata Tan Kun Tek Ibu kandung Li Hang merangkul Ceng Ceng Aku sungguh beruntung, bukan hanya dapat menemukan anakku kembali, bahkan kini bertambah mempunyai anak lain lagi Bantok Niu Chu juga berkata, Ceng Ceng, bangga sekali hatiku mendapatkan seorang anak seperti engkau Ceng Ceng merasa amat terharu Ia sendiri sudah yatim piatu dan kini ia mendapatkan bukan hanya seorang adik, akan tetapi juga seorang ayah dan dua orang ibu yang menerima dan mengakuinya sebagai seorang anak Dua orang gadis itu disambut dengan sebuah pesta keluarga dan mereka berlima makan minum dengan gembira Setelah selesai makan minum, mereka duduk di ruangan dalam dan di situ Li Hang diminta untuk menceritakan semua pengalamannya ketika meninggalkan pulau selama hampir satu tahun lamanya Dengan gayanya yang lincah Li Hang lalu menceritakan semua pengalamannya ketika ia bertemu dengan Ceng Ceng dan Chun Giok Lalu mereka bertiga sama-sama menentang Kim Bayan dan rekan-rekannya Ia bercerita tentang peta harta karun peninggalan mendiang Liu Bokeng yang diwariskan kepada Ceng Ceng Kemudian betapa mereka tertawan oleh Kim Bayan yang memaksa mereka untuk menyerahkan peta dan membantu Kim Bayan mencari harta karun itu menurut petunjuk peta yang dirampasnya Akan tetapi mengapa engkau menyerahkan peta itu kepada Kim Bayan? Ceng Ceng tanya bantuk Niu Chu kepada Ceng Ceng yang tidak dapat menjawab, melainkan hanya memandang kepada Li Hang dengan ragu Tentu saja ia tidak mau menceritakan betapa Li Hang pernah memusuhinya dan bahkan bergabung dengan Kim Bayan Li Hang cepat menjawab pertanyaan Ibu Tiri yang juga gurunya itu Ibu, karena kurang hati-hati aku terjebak dan menjadi tawanan Kim Bayan Aku dijadikan Sandra dan mengancam akan membunuhku kalau Nci Ceng Ceng tidak mau menyerahkan peta Untuk menolongku, maka Nci Ceng Ceng lalu menyerahkan peta dan bersama Giyoko ia lalu menyerah dan terpaksa mau membantu mencari harta karun karena aku tetap dijadikan Sandra Ah, betapa mulia hatimu, Ceng, Ceng Ibu Li Hang berseru terharu Engkau telah menyelamatkan adikmu, Ceng Ceng Kami berterima kasih sekali, kata Tan Kuntek Lalu bagaimana dengan pencarian harta karun kerajaan sang itu tanya bantok Nio Chu kepada Li Hang? Tempat di mana harta karun itu tersimpan, dengan bantuan peta dapat ditemukan Akan tetapi ketika peti harta karun dibuka, ternyata telah kosong dan di dasar peti terdapat tulisan huruf Taisan Giyoko dan Nci Ceng Ceng dapat meloloskan diri dan membebaskan aku Kami bertiga lalu dapat melarikan diri dari sarang mereka Li Hang menceritakan semua pengalamannya, akan tetapi tentu saja ia tidak berani menceritakan tentang urusan cinta dan kesalahan pahamannya dengan Ceng Ceng dan Chun Giyok Hem, setelah itu, bagaimana engkau akan bertindak untuk memenuhi pesan mendiang ayahmu? Ceng Ceng tanya bantok Nio Chu Saya bertekad untuk mencari harta karun itu Ibu, dan Hang Moi hendak membantu saya Karena itulah maka kami pulang ke Coatul Selain untuk menjenguk ayah dan ibu berdua, juga untuk minta petunjuk ibu yang mungkin dapat menduga siapa kiranya tokoh Taisan yang mengambil harta karun itu Bantok Nio Chu mengerutkan alisnya dan mengingat-ingat Hem, setauku, aliran persilatan terbesar yang berada di sana adalah Taisan Pai yang diketuai oleh Taisan Sian Jin Tio Kong Taisan Pai terkenal sebagai sebuah di antara partai-partai persilatan besar yang gagah perkasa, murid-muridnya menjadi pendekar-pendekar Tidak mungkin mereka itu mencuri harta karun untuk kepentingan mereka sendiri Andai kata mereka mengambilnya, tentu harta karun itu akan mereka sumbangkan untuk kebaikan Kalau begitu, kita kunjungi Taisan Pai dan bertanya kepada mereka Kalau betul mereka yang ambil, kita minta agar harta karun itu diserahkan kepada yang berhak, yaitu para pejuang, kata Li Hong Aku masih sangsi, Hong Moi Menurut keterangan ibu tadi, mereka adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa Kiranya kalau mereka yang mengambilnya, mereka tidak akan meninggalkan tulisan Taisan itu di dalam peti Karena perbuatan itu menunjukkan bahwa yang mengambilnya adalah seorang yang sombong Tulisan itu seolah merupakan tantangan Pendapat Cheng Cheng itu ada benarnya Aku pun sangsi kalau Taisan Pai yang mengambilnya, kata Tan Kun Tek Aku pun berpendapat begitu, kata Bantok Nyo Chu Selain Taisan Pai ada lagi beberapa tokoh sesat yang bermukim di sekitar pegunungan Taisan Pai yang luas itu Yang sudah ku ketahui ada beberapa orang Pertama adalah Huolosian, Dewa Apitua, yang berwatak ganas dan dia memiliki banyak pengikut yang mudah dikenal karena pakaian mereka serba merah Huolosian itu selain memiliki ilmu silat yang tinggi, juga dia pandai menggunakan ilmu sihir Akan tetapi dia tidak pernah berani mengganggu Taisan Pai yang memiliki banyak murid pandai Huh, patut dicurigai orang itu, kata Li Hong Apakah masih ada tokoh lain di Taisan, ibu tanya Cheng Cheng Masih ada beberapa orang lagi Orang kedua yang patut dicurigai adalah Hek Pek Moko, Iblis Sitam Putih Sepasang saudara kembar yang disebut Hek Moko, Iblis Sitam, dan Pek Moko, Iblis Putih Mereka berdua ini biarpun tidak mempunyai pengikut, namun mereka berdua juga terkenal sebagai Datuk Kengow yang susat Yang menghalalkan segala karu untuk mencapai keinginan mereka Ada pun pihak keempat adalah Hang Tung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat merah Hang Tung Kaipang terdapat di mana-mana sebagai cabangnya, terutama di kota-kota besar Ciri-ciri mereka adalah setiap orang anggautannya memegang sebatang tongkat merah Yang berada di Taisan adalah pusatnya di mana terdapat ketuanya yang berjuluk Pui Tung Sinkai, pengemis sakti tongkat setan Nah, yang empat inilah setahuku yang bermukim di Taisan dan masing-masing memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi hanya Taisan Pai tergolong pendekar, sedangkan tiga yang lain adalah tokoh-tokoh sesat Kalau ada penghuni baru lagi, aku belum mengenalnya Wah, kiranya Taisan dihuni banyak tokoh sesat kata Li Hong Menghadapi orang-orang seperti mereka engkau harus sangat hati-hati, Li Hong Mereka itu berbahaya dan terutama sekali ilmu sihir dan kelicikan mereka yang harus diwaspadai, kata Tan Kuntek Bukan saja mereka liai, akan tetapi juga di antara mereka memiliki banyak anak buah, kata Bantok Nyo Chu Pekerjaan kalian itu dapat berbahaya sekali Kalian masih muda dan belum mempunyai banyak pengalaman, bertemu dengan tokoh-tokoh sesat seperti itu, dapat berbahaya sekali Ah, aku tidak takut, ibu Enci Ceng memiliki kepandayan yang tinggi, baik ilmu silat maupun ilmu pengobatan Apalagi kalau dibantu Giyoko, eh, tentu kami tidak khawatir lagi Sayang, dia telah pergi Maksudmu pemuda yang dulu datang bersama Ceng-Ceng dahulu itu? Hem, memang, dia itu lihai sekali, terutama ilmu pedangnya Dan aku sudah tahu akan kelihayan Ceng-Ceng dan Cun Giyok Ceng-Ceng berjuluk Beeng Sian Li, sedangkan Cun Giyok berjuluk Bu Eng Chu Keduanya memiliki Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi Aku sendiri pun tidak mampu menandinginya Ah, ibu terlalu memuji saya, kata Ceng-Ceng Hem, aku menjadi tertarik Siapakah pemuda yang kalian semua amat mengaguminya itu tanya Tan Kuntek Dia memang seorang pendekar muda yang luar biasa, ayah Ilmunya amat tinggi, wataknya juga gagah perkasa dan bijaksana Akan tetapi, lihang memandang Ceng-Ceng dan tanpa diketahui orang lain Ceng-Ceng memberi isyarat dengan kedipan matu dan gelengan kepala Agar tidak menceritakan tentang peristiwa asmara mereka bertiga Akan tetapi apa, lihang tanya ayahnya Tidak apa-apa, ayah Pendeknya, Giyok adalah seorang pendekar yang pantas menjadi keturunan keluarga Pau yang gagah perkasa dan terkenal sebagai patriot-patriot besar Demikianlah yang ku dengar Keturunan keluarga Pau? Maksudmu, dia itu bermarga Pau? Tanya Kuntek dan tampaknya terkejut Melihat lihang agak ragu-ragu seolah takut kesalahan bicara dan menoleh Memandang kepadanya, Ceng-Ceng lalu menjawab Benar sekali Ayah Giyoko adalah keturunan keluarga Pau yang terkenal sekali dan tinggal di Sochou Akan tetapi, aku telah menyelidiki ke Sochou setelah mendengar akan malapetaka yang menimpa keluarga itu Menurut keterangan yang ku peroleh, mereka semua tewas dan tidak ada seorang pun keturunan keluarga Pau yang tersisa dan selamat Ceng-Ceng, dari mana engkau mengetahui bahwa Pau Cung Giyo itu keturunan keluarga Pau di Sochou? Saya mendengar cerita dari Giyoko sendiri, ayah, kata Ceng-Ceng tenang Apakah dia menceritakan siapakah nama ayah ibunya kini Teng Kuntek bangkit dari tempat duduknya dan mengamati wajah Ceng-Ceng penuh perhatian Kalau saya tidak salah ingat, nama ayahnya Pau Kengnen dan nama ibunya Tan Bilian Tidak mungkin Tan Kuntek berteriak sedemikian kuatnya sehingga mereka semua terkejut Ayah, apa artinya ini? Mengapa ayah terkejut mendengar nama orang tua Giyoko? Juga Nyonya Tan dan Bantok Niyochou memandang heran dan hampir mereka bertanya berbareng Apa artinya semua ini? Tan Bilian itu adalah adikku yang menikah dengan Pau Kengen Ketika aku menyelidiki di Sochou, aku mendapat keterangan bahwa keduanya telah mati di tangan pasukan Mongol Dan ketika mereka tewas, mereka belum mempunyai anak Ah, mengapa ayah tidak pernah menceritakan hal ini kepada aku atau ibu Tanya Lihong, dan ibunya juga memandang heran Tan Kuntek menghela nafas Adikku Tan Bilian sudah ditunangkan dengan pemuda lain, akan tetapi ia jatuh cinta kepada Pau Kengen dan melarikan diri, meninggalkan orang tua kami dan sejak itu kami putus hubungan Belakangan aku mendengar bahwa mereka di Sochou, akan tetapi karena khawatir aku tidak akan diterima dengan baik, aku pun tidak berani berkunjung ke sana Setelah aku mendengar akan malapetaka yang menimpa keluarga Pau, aku pergi ke sana dan mendengar bahwa mereka semua, termasuk adikku Tan Bilian, telah tewas Ceng-ceng, ceritakanlah apa lagi yang kau dengar dari Pau Jun Giyo? Apa dia menceritakan tentang orang tuanya? Dia menceritakan semuanya padaku, ayah Dia menceritakan bahwa ketika malapetaka itu menimpa keluarga Pau, dia masih berada dalam kandungan ibunya Ayah dan ibunya melarikan diri, akan tetapi dapat dikejar Panglima Kong Teko yang menyerang dengan anak panah sehingga Pau Kengen tewas Juga ibu Giyoko terluka dan hanyut di sungai Akan tetapi ibunya ditolong oleh seorang pendekar Wah, bibi Tan Bilian tertolong? Bagaimana selanjutnya? Enci Ceng Li Hang bertanya, wajahnya berubah merah dan matanya bersinar-sinar Pau Cung Giyo itu kakak misannya Suma Tiang Bun adalah pendekar yang menyelamatkan Tan Bilian dan merawatnya sampai wanita itu melahirkan Akan tetapi, ia meninggal ketika melahirkan dan putranya itu adalah Pau Cung Giyo Jadi benar, dia adalah putra bibi Tan Bilian Aku mempunyai seorang Piau Ko Kakak Misan kembali lihang berseru girang mendengar bahwa pemuda yang pernah dicintanya itu adalah kakak Misannya Wajah Tan Kun Tek berubah pucat dan bayangan duka menyelimuti wajahnya Aduh, kasihan adikku Tan Bilian Ceng Ceng, engkau yang sudah mendengar riwayat keponakan kupau Cung Giyo itu, ceritakanlah bagaimana selanjutnya Ceng Ceng menceritakan kembali apa yang pernah didengarnya dari Cung Giyo Betapa Cung Giyo dibesarkan oleh Sumati Yang Bun sebagai muridnya dan betapa kemudian Cung Giyo dapat membalas dendam, membunuh Panglima Kong Tekok Akan tetapi gurunya juga tewas di tangan Panglima itu Setelah Ceng Ceng selesai bercerita, Tan Kun Tek berseru Terima kasih Tuhan Aku bangga mempunyai seorang keponakan seperti Pau Cung Giyo Berita tentang Pau Cung Giyo itu bagaikan secercah sinar yang menerangi kegelapan yang menyelubungi hatinya mendengar akan nasib adiknya Ayah, ada yang lebih mengembirakan lagi Kakak Pau Cung Giyo dan Mci Ceng Ceng saling mencinta Hang Moi Ceng Ceng menegur lihang lalu menundukan mukanya yang berubah kemarahan Hehehe, ketika Ceng Ceng datang ke sini bersama Cung Giyo dahulu Aku sudah menduga bahwa di antara mereka terdapat hubungan batin yang ngerat Dapat dilihat dari pandang matu dan suara mereka ketika bicara bantuk Niu Chu tertawa Bagus sekali Aku akan merasa berbahagia kalau keponakanku itu menjadi jodohmu Ceng Ceng kata Tan Kun Tek sambil tertawa pula Akan tetapi, bolehkah anak kita menikah dengan keponakan kita? Mereka bersaudara misan, Nyonya Tan ragu Mengapa tidak boleh? Biarpun kita telah menerima Ceng Ceng seperti anak kita sendiri Akan tetapi ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Cung Giyo Kalau begitu, aku pun akan merasa gembira, kata Nyonya Tan Ayah dan ibu berdua, saya harap janganlah membicarakan urusan ini lagi karena Karena Giyoko sudah mempunyai tunangan Hem, ketika Giyoko mengaku bahwa dia telah bertunangan, aku marah sekali dan menyerangnya Karena itulah maka kami berdua berpisah darinya kata lihang cemberut Sudahlah, Ceng Ceng berkata benar Untuk sementara ini kita tidak perlu bicara soal perjodohan itu Tunggu sampai kita bertemu dengan Cung Giyo Pada saat itu, seorang anak buah pulau ular datang berlari-lari memasuki gedung Dengan tengah-engah dia berdiri di ambang pintu dan memberi hormat dengan membungkuk Bantok Nyocu mengerutkan alisnya dan sepasang matanya mencorong tanda kemarahan Sebelum ia menjadi istri Tan Kuntek, kelancangan anak buah ini cukup untuk membuat ia menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar itu Akan tetapi semenjak Tan Kuntek berada di situ sebagai suaminya, wataknya sudah berubah sama sekali Hal ini terjadi karena wajahnya yang dulu cacat kini menjadi sembuh dan mulus kembali, ditambah lagi Tan Kuntek kini menjadi suaminya Kebahagiaan ini mengubah wataknya yang kejam mengembalikan wataknya semula ketika ia masih muda dan menjadi seorang pendekar wanita Bahkan kesembuhan wajahnya itu saja sudah membuat ia membuang julukan Kuibo, biang iblis, menjadi Nyocu, Nona Akan tetapi karena mereka terganggu, ia menghardik anak buahnya itu Hem, engkau datang mengganggu kami tanpa dipanggil ada kepentingan apakah? Ampun kan kalau saya mengganggu, Nyocu Saya hendak melaporkan bahwa tak jauh dari pulau ini tampak ada seorang laki-laki berperahu di Ketung dan dikeroyok pasukan Mongol yang berada di empat buah perahu besar Kami tidak berani mengambil tindakan sebelum ada perintah dari Nyocu Ibu, kita harus bantu siapa saja yang dimusuhi pasukan Mongol kata lihang yang sudah bangkit berdiri Ibu atau gurunya mengangguk Mari kita lihat Bantok Nyocu, Tan Kuntek, Li Hang, dan Cheng Cheng segera berlari keluar dari gedung itu mengikuti anak buah yang menjadi penunjuk jalan Ada pun Nyonya Tan yang tidak memiliki ilmu silap tinggel, tidak ikut dan berdiam di rumah saja